Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, balik lagi ya kse, bersama saya Fairfamili Oke guys, di video kali ini saya akan ngasih tutorial cara membuat video 3D Zoom Pro di aplikasi CapCup ya kse Oke guys, jansin saya mohon maaf terlebih dahulu ya kse, karena di video kali ini itu saya edit di aplikasi CapCup ya kse Bukan di aplikasi AlecMotion seperti biasanya itu ya kse Kenapa di sini saya edit di aplikasi CapCup? Karena di sini itu ada efek yang lagi viral di tablet ya kse Nama efeknya itu efek 3D Zoom Pro ya kse Oke guys, jansin saya biar kalian itu nggak penasaran, di sini langsung aja ya kse Kita simak untuk contoh videonya ya kse Oke guys, jansin saya untuk contoh video yang mok tadi, contohnya itu akan seperti ini ya kse Oke guys, jansin ini nggak usah lama-lama ya kse, jansin ini langsung aja kita buka aplikasi CapCup nya kse Oke guys, seperti biasanya ya kse, sebelum kita buka alangkah webnya, kita klik tombol subscribe di bawah sini ya kse Untuk menuju 5000 subscriber atau 10 subscriber juga bisa ya kse Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya channel ini makin maju dan saya makin semangat untuk membuat video-video terbarunya ya kse Oke, dan jika sudah langsung aja kita buka aplikasi CapCupnya kse Oke guys, jika sudah di dalam aplikasi CapCupnya, di sini langsung aja kita klik plus di atas kse atau proyek baru itu kita klik Dan di sini langsung aja kita masukin satu foto terlebih dahulu dan di sini saya mau menggunakan fotonya itu dari Instagramnya Far Ndiscor Vati ya kse, jika kalian mau pakai bisa izin terlebih dahulu dan jangan lupa foli ya kse Terutamakan itu izin ya kse, supaya tidak ada salah pahaman ya kse, seperti itu Dan jika kita langsung aja kita masukin satu foto seperti ini Dan di sini langsung aja kita masukin bagian akhirannya ini, kita masukin seperti ini Dan di sini langsung aja kita masukin audonya ya kse Dan di sini sama ekstrak video yang hasil editan saya sendiri yang seperti ini Dan di sini langsung aja ekstrak kita tambahkan tanda-tanda ekstrak caranya kalian itu klik bagian audonya terlebih dahulu Dan di sini langsung aja kita klik bagian GBK potongan ini, kita klik Dan di sini langsung aja kita play ekstrak untuk mencari suara bass lagunya ekstrak Caranya itu kalian klik bagian tambahkan niram ini Intinya itu kalian cari suara bass lagunya terus kalian tambahkan tanda seperti ini ekstrak Intinya seperti itu Dan di sini langsung aja kita play ekstrak untuk mencari bass suara bass lagunya ekstrak Caranya itu seperti ini ekstrak Oke guys jika sudah seperti itu, langsung aja ekstrak kita klik kembali Dan di sini langsung aja ekstrak kita pergi bagian foto pertama tadi ekstrak yang bagian ini Dan di sini langsung aja kita klik fotonya Dan di sini langsung aja kita atur dari sini itu sampai satu tanda ekstrak Sampai sini Intinya kalian atur seperti ini ekstrak Dan jika sudah seperti ini langsung aja kita pergi bagian sini ekstrak Dan di sini langsung aja kita klik plus Dan di sini langsung aja kita masukin di 4 foto ekstrak Dan di sini langsung aja kita masukin 4 foto seperti ini yang berbeda-beda X seperti ini dan sini masa cek tak atur gerasinya tuh satu foto itu sampai dua tanda X seperti ini 12 seperti X ini ini tanda satu ini tanda 2 X seperti itu intinya yang bagian foto-foto berikutnya itu atur seperti itu lagi seperti ini seperti ini aja dan jika ada seperti ini langsung aja kita pergi bagian sini lagi X dan sini langsung aja kita tambahkan foto lagi X kita tambahkan foto itu sebanyak tiga foto lagi X seperti ini dan sini langsung aja kita atur gerasi foto yang ini itu kita atur menjadi jadi sampai lima tanda kita hitung dari sini 12345 sampai sini X dan sini langsung aja kita klik fotonya kita geser bagian sini X dan jika ada seperti itu langsung aja kita atur bagian foto yang ini dan untuk foto yang ini tuh kita atur gerasinya tuh sampai enam tanda X berbeda-beda dan hitung dari dari sini 123456 sampai sini X dan sini kita klik fotonya dan sini langsung aja kita geser bagian sini intinya dipasihin seperti ini X dan jika ada seperti ini langsung aja kita pergi bagian foto terakhir ini untuk durasi foto terakhir itu durasinya sampai air audio seperti ini X dan atau seperti ini masih yang langsung aja kita klik bagian kembali terlebih dahulu dan sini langsung aja kita pergi bagian awal terlebih dahulu dan sini langsung aja kita klik kotak yang putih ini X kita klik dan sini langsung aja kita tambahkan transisi yang namanya itu pucat dan sayang bagian ini kita klik dan sini untuk bagian dan durasinya ini tetapin 0,3 sekon seperti itu dan jika ada seperti itu langsung aja kita klik bagian tak terapkan ke semua ini X kita klik otomatis yang bagian transisinya itu ada semua seperti ini ada berwarna putih seperti teksan seperti itu dan jika ada seperti itu langsung aja kita pergi bagian foto pertama yang bagian ini dan sini langsung aja kita tambahkan efek yang namanya itu 3D zoom rohid X yang sudah saya maksud di awal video tadi X caranya itu kalian klik bagian fotonya dan sini langsung aja kita cari yang namanya itu gaya X kita klik dan sini langsung aja kita pilih yang namanya itu 3D zoom rohid yang bagian kiri itu kita klik seperti ini kita tunggu sebentar X sampai 100% X kita tunggu tunggu sudah ya X ini sudah tertempel X untuk bagian efeknya itu sudah tertempel seperti ini waran banget X antar efek yang bagian ini X intinya tuh kalian tampilkan semua di foto-foto berikutnya X intinya kalian tampilkan di semua foto X sampai air foto X dan sisa cepat aja supaya videonya itu enggak kelamaan Oke Oke guys jika ada diatur sampai air foto disini langsung aja kita klik kembali kita klik kembali kita klik kembali lagi X dan jika ada seperti ini langsung aja kita pergi ke posisi awal lagi X yang bagian sini dan sini langsung aja X kita tambahkan filter X kita cari yang namanya itu filter terlebih dahulu seperti ini dan sini kita tambahkan filter yang namanya itu sawo matang X yang seperti ini dan jika kita klik checklist dan untuk durasinya sampai air foto X seperti ini dan jika ada seperti ini langsung aja kita pergi ke posisi awal lagi kita klik kembali kita klik kembali dan sini langsung aja kita klik efek tambahkan efek X tambahkan efek itu yang namanya itu Hai ledakan kaca X atau yang kaya kaca percahid X yang seperti ini dan sini untuk durasi efek yang bagian ini tuh sampai satu foto atau sampai satu tanda X sampai sini dan sini saya mohon maaf X karena disini saya agak-agak lupa X karena disini ini aplikasi capcuknya itu agak bingung-bingung ya bisa tata letak efeknya itu agak-agak bingung dan jika ada seperti ini langsung aja kita klik kembali lagi kita klik efek lagi dan sini langsung aja kita tambahkan efek itu Aura X atau cahaya yang warna umum seperti ini dan selesai seperti ini langsung aja kita klik jangkis X dan sini langsung aja kita atur duasnya sama X sama efek ledakan tadi seperti ini dan jika dah seperti ini langsung aja kita salin bagian efek auranya Icsa kita salin seperti ini dan sih langsung aja kita perkecilin terlebih dulu seperti ini dan sini langsung aja kita kita tan ofknya kita taruh ke Pak gampimi seperti ini dan sekali kita tersingg intuition itu sampai satu seperti ini Harus ngerika kau lakukan seperti ini ekse Hai seperti ini intinya kalian copy-opi seperti ini sampai tiga efek auranya seperti ini Aksa seperti ini Aksa keren banget Aksa untuk bagian fotonya Aksa seperti ini dan jika ada seperti ini langsung aja Aksa kita pergi bahkan sini Aksa di foto ke-6 Aksa 1 2 3 4 5 6 6 ini Aksa dan sini langsung saja kita klik kembali dan sini langsung saja kita pergi bagian tanda keduanya seperti ini Aksa dan sini langsung aja kita tambahkan yang namanya itu overlay Aksa klik overlay dan sini langsung aja kita klik bagian tambahkan overlay Aksa dan sini langsung aja kita pilih yang bagian stock video Aksa kita klik tambahkan layar yang bagian putih seperti ini dan sini langsung aja kita atur full screen seperti ini Aksa memenuhi layar seperti itu dan sini langsung aja kita atur 2-2 itu sampai pilih satu sekon saja Aksa untuk bagian overlay nya yang bagian bawah ini atur satu sekon saja seperti ini dan jika ada seperti itu kita klik bagian gabungkan itu Aksa kita klik dan sini langsung aja kita beli overlay Aksa dan sini untuk opacity 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 tasnya itu kita atur menjadi lima puluhan seperti ini dan jika ada seperti itu kita klik checklist dan jika ada seperti itu langsung aja kita salin eksek seperti ini intinya kalian itu langsung aja kita tahan seperti ini terus kalian taruh ke tanda berikutnya eksek kita klik lagi kita salin lagi intinya kalian tak atur bagian tanda berikutnya seperti ini kita klik lagi kita salin lagi eksek untuk bagian yang seperti ini yang di bagian tanda di base overlay ini enggak usah dikasih Aksa kalian lompatin aja kalian lompatin seperti ini kalian taruh ke bagian sini Aksa seperti ini kalian klik lagi intinya lakukan seperti itu Aksa di tanda-tanda berikutnya sampai akhir tanda Aksa dan sini sampai cepat aja supaya videonya itu enggak kelamaan Oke hai 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 oleh guys jika ada ditambahkan overlay sampai akhir tanda di sini langsung aja kita klik kembali kita pergi bagian posisi awal lagi eksek bagian sini dan sini langsung aja kita tambahkan setikreksa dan sini langsung aja kita pergi bagian font yang bagian sini dan sini karena saya saya sudah pergi disini langsung aja kita cari yang namanya itu hiat jaksa yang seperti ini dan sini langsung aja kita klik checklist dan sini langsung aja kita perbesarin seperti ini Aksa Hai seperti ini besarnya itu terserah kalian Aksa dan sini langsung aja kita atur durasinya tuh sampai air radio Hai sampai sini Aksa dan sini langsung aja kita atur posisinya itu di bagian atas kiri sini Aksa untuk posisinya itu terserah kalian Aksa dan sini satu contoh ini tuh di atas kiri seperti ini hai 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 dan jika ada seperti ini langsung aja kita klik kembali dan sini langsung aja kita tambahkan stiker nafeksa tak cari yang seperti ini Aksa dan jika ada seperti ini kita klik checklist untuk bagian durasinya sama Aksa Hai seperti ini Hai dan sini langsung aja kita atur ke bagian bawah di sini untuk besar kecilnya jangan lupa Aksa dengan atur seperti ini tangan seperti ini dan jika ada seperti ini langsung aja kita klik kembali dan sini langsung aja kita pergi ke posisi awal dari sini Aksa kita klik kembali lagi dan sini langsung aja Aksa dan jadinya tuh akan seperti ini Aksa hai 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 dan sini ada yang salah Aksa untuk bagian stiker yang lihatnya Aksa kurang ke atas sedikit intinya kalian atur-atur sedikit seperti ini Hai dan sini langsung aja kita klik kembali dan sini langsung aja kita lihat untuk hasil akhirnya Aksa Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya hai 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 oke sampai disini dulu Aksa tutorial kali ini jika suka jangan lupa like comment and subscribe Axa saya metadungannya 5000 subscriber atau 10 subscriber juga bisa Aksa dan jika kalian kesulitan bisa komen di komentar paling atas atau komentar terpertama Aksa Insyaallah nantinya saya respon Aksa seperti itu Oke guys jika kalian mau request pakai laku apa mau bikin-bikin tutorial tutorial apa bisa komen di komentar juga Aksa oke dan sini saya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh